Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya di Avandi N Channel Avandi Melon lah ya Oke baik teman-teman kita kali ini Akan sedikit Apa namanya ya Saya ingin sedikit Memberikan informasi ya atau Presentasi sedikit ya Tentang judulnya itu 7 hal yang membuat berdaya melon tak masimal ya Terutama bagi teman-teman Pemula ya Tidak beberapa teman-teman sudah nanam melon Ternyata hasilnya tidak maksimal Ada banyak sebenarnya ya Ada banyak tapi Ini yang saya Akan sampaikan 7 aja dulu ya Kita mulai ya teman-teman Yang pertama itu adalah Yang pertama itu Pemilihan media tanam Dan ukuran polybag yang kurang tepat Jadi Teman-teman Ada media tanam Untuk melon ya Pertama Tanah subur ya Tanah subur itu Biasanya Tanah dicampur Arang sekam Atau kokopit Dan Dan Apa namanya pupuk kandang ya Atau pupuk fermentasi Atau Ya pupuk kandang lah ya Kebanyakan ya Atau pupuk yang sudah di Fermentasi dari potoran hewan ya Nah itu Itu bagus teman-teman Bagus ya Bagus Karena biasanya Dengan komposisi tertentu Misalkan tanah Misalkan tanah 40 Ya Pupuk kandang 20 Misalkan Atau orang sekamnya Misalkan 30 Misalkan 30 30 30 40 Ya Misalkan Atau 20 30 50 50 ya 50 tanah Nah itu bagus teman-teman Biasanya bagus ya Bagus banget ya Kemudian yang kedua Kokopit ya Kokopit itu ada yang full ya Atau ada yang mix Mix dengan Arang sekam bakar ya Atau orang sekam Arang sekam gimana Arang sekam full Juga ada Tapi Kita tahu bahwa Arang sekam itu Tidak Tidak Atau tidak cukup baik Untuk Penyimpanan air ya Jadi gampang kering ya Gampang Air gampang hilang Walaupun porositas Bagus Nah makanya Kalau misalkan Vertigasi tetes itu Biasanya banyak Menggunakan kokopit Ya Kalau tidak Vertigasi tetes Ya kebanyakan Pakai tanah Pakai tanah Salah gak Pakai tanah Ya enggak Enggak salah Enggak salah Jadi Yang saya sarankan itu Kalau misalkan Vertigasi tetes itu Kokopit 100% Atau Kalau misalkan Kokopit mahal Bisa dicampur Dengan arang sekam Misalkan 70 kokopit 30 arang sekam Ya Atau saya Susah Pak Arang sekam Ada juga tanah Pupuk kandang Gitu ya Tanah Pupuk kandang Ya misalkan Saya adanya tanah Ya enggak apa-apa Tanah juga Tanah bisa Vertigasi tetesnya Bisa Bisa Cuma nanti kan Kalau Tanah itu kan Pupuknya kan Enggak Setiap hari Setiap hari Karena kan dia Jadi tanah itu Sudah mengandung Unsur hara Apalagi ada Pupuk kandang Ya Jadi kita Pemupukannya itu Merupakan pupuk Tambahan Tambahan Tapi kalau Kokopit itu Enggak ada pupuknya Kosong Nol Jadi kita Harus kasih Harus kasih Dan Kita kasih pun Harus terpaksa Setiap hari Setiap hari Ya karena dia Si kokopit Enggak bisa mengolah sendiri Kalau tanah kan ada Sistem di tanah itu Yang bisa Mengolah sendiri Jadi dia bisa Regenerasi Sebenarnya Ya Itulah bahasa awamnya Ya Kalau sekambakar Sekambakar itu Sebaiknya untuk Campuran aja Supaya Porositasnya bertambah Itu sih sebenarnya Itu sebenarnya Nah Kalau ukuran polybag Juga kadang Teman-teman salah Ya Jadi Ukuran polybag itu Baik 35x35 40x40 50x50 Kalau ditanya Bagus mana Bagus yang paling gede Gitu Untuk nanam kopit Dan nanam melon Yang kalau semakin besar Semakin bagus ya Ya maksimum itu 50x50 lah ya Udah cukup Cukup besar ya Kalau minimumnya Untuk satu tanaman melon itu 35x35 Untuk satu tanaman Kalau dua 40x40 Tapi saya Kadang Kalau dua Satu polybag Dua tanaman Itu lebih baik Saya 45x45 Kalau satu tanaman Ya 40x40 ya 35x35 Itu masih Menurut saya masih kekecilan ya Sekecilan Sekurang gede lah Tapi bisa juga 35x35 Gitu teman-teman Jadi Banyak yang nanya Ukuran polybag berapa Kalau saya Kalau satu 40x40 Kalau dua 45x45 Karena saya pernah nanam Satu tanaman Satu polybag itu Di 35x35 40x40 45x45 Ya ternyata 45x45 Lebih Lebih besar Buahnya ya Si buahnya Itu teman-teman ya Itu yang pertama ya Yang kedua Kadang gitu ya Pemilihan parietas Benih yang kurang tepat Pertama untuk pemula Karena Harus benar-benar Tahu ya teman-teman Jangan kita FOMO Atau FOMO Alah istilah Sekarang ya Enggak maksudnya Jangan Jangan kita lihat Aduh orang nanam bagus Kita langsung mau ikut Panam dia Kalau bagi pemula terutama ya Karena setiap Parietas yang diberikan oleh Produksen itu Berbeda-beda Terutama Daya tahan terhadap Serangan penyakit ya Atau Daya tahan terhadap Serangan virus ya Jadi untuk Pemula sebaiknya Cari yang Parietasnya Lebih tahan terhadap Penyakit dan Lebih Apa namanya Tahan terhadap virus ya Carilah Parietas benih F1 ya Tentang F1 Jangan F2 Kalau F1 itu Diproduksi oleh Produsen benih ya Kalau F2 itu Biasanya kita beli buah Lalu kita Belah Kita ambil bijinya Buah F1 ya Buah F1 kita belah Kita beli toko gitu ya Toko buah Misalkan Fujisawa gitu Yang kita yakin F1 ya Karena Apa namanya Diambil dari Perusahaan terkenal Misalnya ya Misalnya Sun Fried Atau Kalau rancang oleh Fem Ya F1 pasti ya F1 kita beli Kita terus Kita belah Kita ambil bijinya Kemudian bijinya kita Tanam itu udah F2 Nah Beberapa Paragas memang terbukti Ada yang lebih kuat Dibanding perisal lain Jadi pernah saya tanam Intanon Sama Sweet Emerald Bahkan sekarang Intanon sama Apa namanya Dulu saya tanam Sweet Intanon Dan sebelahnya Sweet Net 9 Tahun Musim lalu ya Musim sekarang Sweet Net Sweet Emerald Atau Sutami Sutami Sweet Emerald Adinda juga Ceria juga Sama Intanon Itu Semua kena Embun Embun tepung Tau kan Embun tepung ya Semua kena Kecuali Intanon Nah Berarti apa Intanon lebih Lebih tahan Dan cepat sembuh juga Kalau kita obati Kalau kena Ya Ya sebelum musim lalu juga gitu Sweet Net 9 Kena Intanon Enggak Atau kena Tapi sedikit Sementara Sweet Net 9 Itu Hampir sampai atas Sekarang Sweet Net Sweet Hami Itu hampir sampai atas Kena Kena Embun tepung Ya Walaupun Agak lambat ya Kita obatin Jadi agak lambat Tapi Kena juga musim kemaru Memang Musimnya Embun tepung Dulu Misalkan KIS ya Menawan New seed Itu kan banyak juga ya Tapi memang Kalau kena penyakit itu Daya tahannya kurang ya Itu pengalaman Saya ya Misalnya gitu Kalau Apa namanya Capanan merah Misalkan Ya ini pengalaman ya Maaf ya Bukan menjelak-jelakkan ya Capanan merah itu Cenderung lebih kuat ya Kuat ya Ya kalau misalkan Kena hujan terus-terusan Kita lupa nyemprot ya Masih kena lah Semua kena lah Termasuk intanon juga Kena ya RSJ Tapi ya Memang Sebenarnya Kalau mau pemula Kalau mau bagus Sebenarnya Intanon ya Cuma mahal sih Kalau enggak Ke ini aja Capanan merah Atau tunas agro ya Tapi tunas agro juga Kalau kena Embun tepung Kena juga ya Embun tepung ya Capanan merah juga Ya intanon kuat Embun tepung ya Kuat benar Benar kuat benar Ini sudah dua musim Saya kena buat tepung Ya dua musim Dan kuat Jadi teman-teman harus Benar-benar pilih ya Pilih yang lebih kuat lah Minimal Tahu dulu Kuat dari Dia punya Tahan terhadap gemini Terhadap gemini Gemini itu virus ya Yang buat keriting-keriting itu ya Itu teman-teman ya Jadi kadang Yang pemula itu Jangan Main Ambil benih-benih aja gitu Ada benih bagus Coba lihat dulu gitu Apakah dia Tahan terhadap virus Atau terhadap Penyakit dan hama ya Walaupun bukan itu aja ya Kalau itunya udah bagus Kalau benihnya udah bagus Otomatis nanti ke depannya Lebih Lebih gampang ya Daripada kita Sama penyakit aja Dia kurang tahan Itu ada merepotkan Itu teman-teman Yang ketiga ya sekarang Yaitu kurang memahami Kebutuhan nutrisi tanaman ya Terutama unsur hara ya Pengetahuan tentang unsur hara Yang dibutuhkan tanaman Adalah penting Mengapa? Setiap pasir pertumbuhan tanaman Membutuhkan jumlah nutrisi Yang berbeda ya Berbeda ya Misalkan P Kebutuhan fosfor ya Fosfor itu Lebih banyak dibutuhkan Ketika di awal-awal Nah teman-teman yang beli Misalkan ABMIC Beli jadi Itu gak tau ya Beli kalau beli jadi Taunya Usia sekian Usia 0 sampai Misalkan 15 hari setelah tanam Misalkan 500 atau 600 ppm Nanti pembungaan Naik ke 800 atau 1000 ppm Cuma taunya itu doang Jadi gak pinter-pinter Coba Mungkin cobalah Ini yang Jual nutrisi ABMIC Itu Kasih pelajaran Jangan cuma jual doang Kasih ilmunya Kasih pelatihan Sama customer-nya Yang beli ABMIC Yang udah beli ABMIC Ber Kali-kali Dikasih pengetahuan Bahwa Fase ini yang dibutuhkan Tuh unsur hara ini Unsur hara ini Dan kami misalkan Di pembungaan itu Sudah tersedia Gitu loh Unsur hara ini Untuk pembungaan ini Ini Ketika pembesaran ini Pembesaran itu Contoh pembesaran itu Nitrogen harus dikurangi Kalau anda beli ABMIC Terus nitrogen harus dikurangi Gimana menguranginya Gitu Kelas online Kelas online ya Untuk ABMIC Itu dipelajari disitu Tapi Belajar ABMIC Ya jangan sama saya aja Gitu Kalau ada tempat lain yang lebih bagus Ya tempat lain aja Tempat lain juga Gak apa-apa Jadi Maksudnya belajarlah Belajar Beli ABMIC Hantem kita bikin ABMIC PPMnya segini 500 900 1000 1200 1500 1700 PPMnya Tapi kita gak tau Gitu Ketika Pemanisan Apa yang kita Kasih Gitu Tahunya PPMnya tinggiin aja Kita gak tau Kita ya Bodoh aja Gitu Petani Tapi bodoh Gitu Ya janganlah Setelah Kita tau Makanya kita Belajar Cara bikin ABMIC Bukan nimbang Kalau nimbang gak A itu Sekian Ini sekian Kita gak tau Gitu Kenapa itu Misalkan Kita pasang Pemukal Nid 200 gram KL3 nya 100 gram Nah kenapa harus 200 gram Kenapa gak 250 gram Nah Kenapa coba Ya itu karena Ada ilmunya Makanya kita harus Minimal kita tau lah Misalkan gini Kalaupun kita Gak belajar ya ABMIC Misalkan Ya kita tau Bahwa kebutuhan Untuk supaya memperkuat bunga Itu apa aja Misalkan Kalsium K Dan boron Misalkan P Terutama P boron Dan Kalsium Gitu ya Juga kalium Juga T4 Unsur era itu Jadi kita tau lah Misalnya kita bantu Semprot dengan Semprot daun Dan foliar Terus kemudian Supaya N nya Nanti kan Masa Pembesaran Supaya N nya kecil Apa yang Kita naikin Kita kasih Misalkan Kita naikin apa Misalkan kaliumnya Kita naikin Kalau bisa N nya diturunkan N nya diturunkan Itu kan Jadi makanya Kita harus Belajar Belajar Nanti ada yang nanya lagi Kalau manis itu Apa Unsurnya Unsurnya Kalium Kak Nah gimana caranya Caranya ya Cari pupuk yang mengandung Kak Lalu disemprot Ke Daun ya Atau Di kocor Gak bisa Ada yang pernah Untuk memaniskan Untuk memaniskan Gua pake Karnit Atau kalsium nitrat Ya salah Salah bro Lucu juga gitu ya Di tiktok Kalsium nitrat Dan udah gitu Di Kocor lagi Aduh Padahal dia Vertigasi tetes lagi Aduh Vertigasi tetes Dikocor Gimana Vertigasi tetes Kocor ya Ya itulah Karena Kita harus Maka kita harus Belajar Begitu ya Kemudian yang keempat ya Menganggap tanaman Menganggap menanam Dan merawat melon Itu gampang Jadi sudah pernah Nanam Cabai Sudah pernah Nanam padi Langsung pindah Dan nanam Melon Budulnya melon Dengan pengetahuan yang minim Percayalah Lebih banyak Kurang berhasil Minimal Hasilnya Minimal tuh Hasilnya tidak optimum Bahkan kenyataannya Petani melon Yang sudah berpengalaman Pun bisa gagal Karena banyak hal Yang terduga Terjadi Di lapangan Misalnya Tiba-tiba Ada hama Yang lebih banyak Dari sebelumnya Atau virus Yang masif Di sisi Perdigasi tetes aja Misalkan Pompanya masalah Itu bisa Apa namanya Bisa menggagalkan Hasil Hasil panen Walaupun sudah Tahu Tapi tiba-tiba Masalah dengan pompa Kayak saya kemarin Saya sudah yakin Bahwa Melon saya bisa Dapat lah 1,2 kg Ternyata Ketika Polinasi Itu terjadi Masalah dengan pompa Pompanya Lemah Jadi tidak Mengeluarkan Tidak Memberikan Sesuai dengan Kebutuhan Apa yang saya inginkan Misalkan 1500 liter Perhari Itu mungkin Seharinya Hanya dapat 700 liter 700 mili Kasian Jadi daunnya Kecil-kecil Itu ya Teman-teman Jadi Sebenarnya gampang Kalau sudah tahu ilmunya Jadi jangan Jangan Menganggap Tangan-tangan itu Gampang Gampang kalau sudah tahu Ilmunya Itu ya Karena Banyak Banyak hamanya Banyak penyakitnya Kemudian juga Cara Bagaimana Cara Supaya Buahnya besar Bagaimana Supaya Pembuhannya Besar Bagaimana Supaya Daunnya Lebar Bagaimana Supaya Buahnya Manis Itu memang Ada cara-caranya Ya hampir Sama lah Dengan tanaman Yang lain Cuma Dia ini Melon ini Seperti Bayi Dia harus dirawat Benar-benar Itu ya Kadang misalkan Ada Yang penting Kita tanam Tetap Tanam Benar-benar Yang penting Kita tanam dulu Supaya kita Iya benar Tapi kalau kita Lebih tahu ilmunya Itu minimal Kegagalan Itu Minim Saya aja Waktu nanam Pertama kali Hidroponik Maman Tertiga Tetes Saya belajar Belajar dulu Belajar dulu Bahkan saya ikut Ini Ikut Pelatihan Itu pun Enggak berhasil Enggak berhasil Enggak berhasil Oleh satu lagi Yang itu ya Lupa saya Balik lagi ke Yang ini ya Nutrisi itu ya Pengumpukan Dan kombinasi dengan Varietas ya Jadi jangan Jangan Memilih Varietas yang Tidak Yang apa Yang perusahaan Yang tidak Familiar ya Tiba-tiba ada Ada merek Baru gitu ya Ya kalau untuk Rumahan Gak apa-apa ya Tapi kalau untuk Misalkan Udah mulai-mulai Produksi Kecilan Ya janganlah Hati-hati ya Apalagi Terutama juga dengan Misalnya kita dapat Formula dari Seseorang ya Formula Saya pernah dapat Formula dari Agronomis Ini pengalaman saya Formula dari Agronomis Gabung Sama Benih Waktu itu saya Benih dari Benih Amerika ya Yang benih sebenarnya Untuk Hobi ya Tapi saya beli banyak tuh Beli banyak pack Sampai 500 Benih ya Saya tanem tuh Udah Pupuknya baru ya Karena baru dapat Dari Agronomis ya Kemudian Apa Si benihnya juga Baru ya Belum terkenal juga Belum terkenal juga Itu pengalaman saya Akhirnya banyak Terjadi apa Banyak terjadi kegagalan ya Terutama Terjadi BER ya BER itu Gasop and root Yang bawahnya itu Membesar ya Yang bekas bunganya itu Membesar Nah itu jadi Masalah Teman teman ya Yang bener-bener teman Tidak Mengalami ya Jadi jangan Ada formula itu Langsung dimakan aja ya, tanya dulu, ini formula sudah ada buktinya nggak, padahal itu ergonomis cukup terkenal ya, saya dapet formulanya itu, baru dari telegram ya, saya langsung pake aja supaya percaya, ternyata nggak berhasil, kalau nggak berhasil kan gimana ya, ya kita nggak bisa meminta ganti rugi sama ayam buat ya, salah kita juga kena komen, ikut-ikut juga ya kemudian yang kelima ya teman-teman, yang kelima itu jarak tanaman tidak sesuai, misalnya musim kemarau atau musim hujan ya, jarak tanaman sering diabaikan ya, padahal ini penting untuk tanaman, terutama daun ya, agar terkena paparan sinar matahari, musim kemarau sinar matahari kan relatif lebih lama ya, jadi agak rapat sedikit nggak masalah, tapi kalau musim hujan, jangan rapat-rapat, kenapa? karena daun yang sebelah, jadi gini itu misalkan kita nanam daun melomnya 30 daun ya, kita mau kan 30 daun itu terkena matahari semua kalau musim hujan kan, ya daun itu berapa sih, ya 10 jam lah, 10 jam atau 9 jam lah, itu kena musim kemarau kan pasti dapet lah tapi kalau 30 daun itu, udah musim hujan, dapetnya cuma 6 jam sehari atau 5 jam sehari, udah gitu terhalang lagi sama daun temannya gitu, daun sebelahnya ya, itu kan yang bikin buah kita nanti nggak besar, buah kita nggak besar, polinasi juga gagal ya nah, jadi jarak itu minimal itu 40 cm ya, kalau 45 lebih bagus, jadi semakin lebar ya semakin bagus ya kita kan maunya yang semakin minim aja ya, minimal, kenapa? karena supaya banyak nanamnya ya, jadi 40 cm itu minimum ya untuk musim hujan kalau musim hujan, ya lebarin lah, sampai 50 cm, walaupun teorinya 45 cm, tapi 50 cm lah udah cukup lah kalau 55 cm lebih bagus lagi gitu ya, agak lebar, ya walaupun jadi sedikit ya, tanaman jadi sedikit karena lahan kita misalkan 400 m persegi ya, kalau di 50-50-50 cm jaraknya ya, 55 cm ya jadi sedikit ya tapi nggak apa-apa, coba buahkan dua ya, buahkan dua juga nggak disarankan kalau musim hujan buah di buahkan dua itu kalau musim kemarau ya, ya kenapa? karena musim hujan matahari sedikit jadi jangan main antem aja nanam, tapi kalau misalkan di luar greenhouse, di luar greenhouse musim hujan sebaiknya jangan tanam ya, karena kegagalan itu lebih tinggi ya, kegagalan, melon itu di musim hujan di luar greenhouse kegagalan semakin tinggi ya ya silahkan aja kalau berani, kalau hebat ya, misal atau kalau jago ya, imunnya jago, cara mengatasinya jago ya silahkan aja, tapi banyak teman-teman yang gagal ya, termasuk saya juga gagal, kalau musim hujan burbuah sih dapat burbuah, panen juga panen, tapi panennya kadang nggak manis ya nggak manis atau kena penyakit, udah harus dipanen dulu ya jadi misalkan nomornya 65, 70 hari, tapi karena hujan 55 sudah dipanen karena penyakit itu teman-temannya oke nextnya, ini nih yang ini penting juga, tidak punya pengaturan cukup terhadap hama penyakit tanaman melon terkenal banyak musuhnya, baik hama maupun penyakit, virus ya jadi petani pemula itu sering bingung di Facebook, ini kenapa ya, ini kenapa ya, ini kenapa, obatnya apa ya, nah itu jadi teman-teman itu ada sebenarnya diteluarin oleh Departemen Pertanian itu, ada PDF itu tentang hama dan penyakit itu bisa dipelajari di situ ya, lalu teman-teman buka web cari itu penyakit-penyakitnya tapi cari dulu itu PDF itu ya, PDF yang dari Departemen Pertanian itu, Dinas Dinas Pertanian itu yang berisi tentang hama dan penyakit, tanaman cabai, tanaman melon, di situ ada, kita pelajari dulu ya jadi apa-apa nanya, apa-apa nanya, manja banget gitu, belajarlah, belajar di situ juga ada ininya, ada bahan aktifnya apa nah kalau kita misalkan sudah belajar kemudian kita mau bertanya karena mungkin ada orang yang lebih pengalaman barulah kita bisa bertanya, atau kita sharing ya, kita sharing jadi belum apa-apa, nanam gak tau penyakitnya, tiba-tiba ada penyakitnya nanya, ini apa, ini apa ya, pelajari dulu teman-teman, pelajari atau nanam boleh, tapi sambil belajar ya, belajar itulah, jadi banyak, kalau melon itu banyak penyakitnya ya hama nya itu ada 7, penyakitnya juga ada 7 sekitar 8 ya ya, jadi apalagi sekarang ini banyak bahan aktif, banyak insektisida, kayak fungisida, pesticida, akarisida, nematisida, bakterisida, itu banyak merek ya jadi kadang bingung ya, mau pakai yang mana, mana yang bagus nah itu memang harus, di belajar itu kita tanya-tanya juga, bener sih, boleh tanya di Facebook, di IG ya boleh tanya, tapi jangan apa-apa nanya, ntar nanya, ntar nanya, ntar nanya gitu pelajari, pelajari itu maksud saya, sambil nanam, sambil belajar nanya juga belajar sebenarnya iya, nanya juga belajar mbun tepung, kita tahu lah pasti mbun tepung cirinya ada, gambarnya ada, fotonya ada ada browsing aja, ada googling aja, googling gitu kita bisa tahu caranya gini, biasanya kita foto kemudian di google itu kan ada pencarian dengan menggunakan foto kita cari pencarian di googling itu, kita menggunakan foto nanti akan keluar tuh penyakitnya, yang mirip-mirip gitu tapi iya, tapi nanya juga gak apa-apa sih nanya yang penting jangan manja gitu maksudnya jangan manja tuh apa-apa nanya suhu om, ini aduh ya, boleh sih boleh boleh gak apa-apa nanya, nanya aja gak apa-apa itu proses pembelajaran maksud saya tuh belajar-belajar ya, itu juga proses pembelajaran gitu pertanyaannya ya sorry ya, bukan bukan maksudnya, gak apa-apa ya tapi, maksud saya sambil nanam kita belajar juga ya belajar ya boleh sharing gak apa-apa ya kita sharing ya kita bertanya pada orang yang sudah pengalaman oke, kemudian yang terakhir yang ketujuh ya keliru menerapkan usia panen ya dan ciri-cirinya ya jadi temen-temen juga banyak yang keliru masih banyak yang berpatokan pada hari setelah tanam misalkan 65 AST atau 60 AST panen padahal yang sebenernya yang menentukan panen itu bukan HST tapi HSP hari setelah pulinasi karena temen-temen tuh 65 hari panen 65 hari setelah tanam dasarnya apa kadang ini juga salah juga sih si penjual juga penjual benda juga salah ini panen 60 hari setelah tanam ya ya salah di mana dia polinasinya di cabang berapa cabang ke-6 sama cabang ke-12 pasti panennya bedalah usianya makanya yang bener itu hari setelah polinasi ya hari setelah polinasi itu biasanya lebih biasanya hari polinasi itu 40 sampai 45 hari setelah polinasi itu waktu panen jadi kalau kita tahu kapan di polinasi misalkan polinasi tanggal 1 Januari berarti sekitar tanggal 10 Februari itu panen ya nah maka pas tanggal seminggu sebelum panen itu kita udah persiapan gitu kalau produksi pasti kita tes break dulu tuh 10 atau 7 hari sebelum panen kita tes break dulu kita lihat kalau misalkan kurang kita bisa treatment dengan penambahan pupuk pupuk yang berhubungan sama kemanisan buah ya tapi kalau udah sampai misalkan udah 12 13 ya berarti bagus itu tanggal kita pasti panen bisa sampai 14 gitu gitu temen-temen ya jadi kalau menentukan panen bukan hari setelah tanam tapi hari setelah polinasi karena sekali lagi polinasi itu dilakukan pada buah di cabang keberapa ya kalau cabang kelima ke enam ya cepet lah panennya kalau cabang ke sepuluh ya lebih mundur cabang ke empat belas ya lebih mundur lagi gitu temen-temen ya ya itu temen-temen jadi sekilas tujuh masalah yang biasa yang biasanya dilakukan dan emisi yang terjadi sehingga kita nanam dalam itu kurang kurang maksimal ya oke itu aja mungkin dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf wabarakatuh wabarakatuh eh sebelumnya jangan lupa subscribe ya karena kata hal jentar subscribe itu gratis hehehe dan kalau ada komen itu pertanyaan silahkan di kolom komentar demikian temen-temen wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh